Hai aku Manda, aku Nathim, kita dari Kirari Engga guys, bukan, kali ini kita masih di channel M4V Studio Bara Manda dan Nathim ya Jadi Nathim, hari ini kita mau ngapain? Kali ini kita mau screen mirroring dari iPhone ke OBS Yes, kalau gitu kita langsung mulai aja tutorialnya Nah, pertama-tama kalian harus download dulu sebuah aplikasi yang namanya A-Power Mirror Kalau kalian bingung downloadnya dimana, langsung aja klik link yang ada di description box Yang kedua, inget untuk sambungin wifi yang sama antara iPhone dan laptop kalian ya Betul, pastiin sama ya Nah, kalau kalian sudah konekin ke wifi yang sama dan kalian sudah download A-Power Mirror Kalian langsung aja scroll ke bawah Nah, tampilan kan jadi begini ya Nah, terus kalian lihat deh yang ada tulisan screen mirroring Kemudian kalian pencet aja Tuh, langsung muncul kan disitu Tadi sudah ada aplikasi yang sama si A-Power Mirror itu Dan klik deh, pip Setelah itu, langsung connect deh Dan itu tuh banyak banget fungsinya ya Nathim ya, buat apa aja tuh Misalnya, kalian pengen live streaming main game Ya, betul Atau live streaming Instagram kita sendiri Nah, itu dia teman-teman Jadi praktis banget ya Nathim ya Kalau pakai iPhone atau iPad tuh udah gampang banget screen mirroringnya Cuman 3 tahapan doang Betul Nah, ini kan pas muncul teman-teman pasti kaget nih Karena ngeliat ada watermark segede gaban Dan ngutupin si screen record kalian Nah, kalian jangan khawatir Kalian tinggal pindahin aja si hasil record itu ke dalam OBS Teman-teman nanti Watermarknya akan kilon dengan segininya Oke guys, itu dia tutorial kita untuk hari ini Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai Pastikan kamu like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang lain Dan pasti yang paling penting jangan lupa buat subscribe Supaya gak ketinggalan video video kita berikutnya Oke deh Dan jangan lupa juga nyalain lonceng kuih Nah, itu dia deh Oke guys, kalau gitu kita ketemu lagi di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax